Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman Tuhan. Saudara, hidup ini bagaikan roda. Slide port pointnya bisa tolong ditampilkan. Firman Tuhan pada hari ini berjudul Hari Mujur dan Hari Malang. Saudara, kadang-kadang manusia menggambarkan hidup itu bagaikan roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang bahagia, kadang sedih. Kadang kita merasakan kemujuran, tapi ada saatnya juga kita mengalami kemalangan, Saudara. Atau sebagian orang mengatakan bahwa hidup ini bagaikan aransemen sebuah musik. Kalau kita lihat, kita mendengar musik, musik itu kadang menampilkan lagu-lagu yang bahagia. Tetapi ada saatnya musik itu akan merendahkan suaranya, lagunya, melodinya, menjadi tenang, dan bahkan menyedihkan, Saudara. Seorang pianis biasanya akan memainkan musik. Di saat bersemangat, berperang, mereka akan menanyakan lagu-lagu yang semangat. Tetapi ketika dalam penghiburan, perkabungan, dan bahkan dalam kita mempersiapkan hati untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, musik itu akan semakin slow, atau semakin lambat. Dan bahkan kadang-kadang menyedihkan, Saudara. Tapi pada saat bersemangat, atau pada saat bersemangat, mungkin sesuatu akan lebih kecil, atau lebih kecil. Kita mau menggambarkan hidup ini bagaikan roda, atau kita menggambarkan hidup ini bagaikan aransemen lagu, itu bukanlah permasalahan. Itu bisa sesuai dengan apa yang kita rasakan pada saat ini. Nah, mari bersama-sama kita lihat, kita lanjutkan dalam kitab pengkotbah, pengkotbah pasal 7 ayat yang ke-14. Hidup ini digambarkan dalam firman Tuhan, pengkotbah pasal 7 ayat yang ke-14. Pengkotbah pasal 7 ayat yang ke-14, kita akan baca bersama-sama, Saudara. Pengkotbah pasal 7 ayat yang ke-14, kita baca bersama-sama. Pada hari mujur, bergembiralah, tetapi pada hari malang, ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan ala seperti juga hari mujur. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Firman Tuhan memberitahukan bahwa hidup manusia pasti mengalami dua hal ini, mujur atau malang. Dan ini semua adalah dalam pengaturan Tuhan. Ini adalah pengaturan Tuhan. Ya, waktu kemarin, mungkin hidup kita merasa mujur, kita bahagia, kita suka cita. Tapi ketika kita menghadapi masalah, kita berkata, kok hidup ini begitu sangat menyedihkan, saya begitu malang sekali. Tapi itulah hidup manusia. Dan Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya, supaya manusia sesungguhnya tidak mengetahui hari esok. Karena manusia tidak berkuasa untuk menetapkan langkah hidupnya, Saudara. Tetapi Tuhan lah yang mengatur segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasih Dia. Tuhan mengatur segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasih Dia. Tuhan mengatur segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengatur segala sesuatunya. Tentu saja, Saudara, tujuan pengaturan Tuhan itu agar manusia bisa memperoleh keselamatan. Tuhan mengatur segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Nah, bagaimana kita menjalani hidup pada saat mujur dan ketika kita menghadapi kemalangan? Dan tentu saja kita akan melihat di dalam Alkitab bagaimana saat kita mujur dan pada saat kita malang, Saudara. Kalau Bapak Ibu sekalian dalam kondisi mujur, bersuka cita lah. Kalau Bapak Ibu sekalian dalam kondisi mujur, bersuka cita lah. Kalau Bapak Ibu sekalian dalam kondisi mujur, bersuka cita lah. Ya, Alkitab mengatakan ya, bersyukurlah, berbahagialah. Tapi ketika kita mengalami sebuah kemalangan, Tapi ketika kita mengalami sebuah kemalangan pada hari ini, Kira-kira kita bisa melihat di dalam firman Tuhan apa yang harus kita lakukan juga. Kita lihat bagian yang pertama. Kita lihat bagian yang pertama. Saat mujur. Ya, mujur di sini artinya di saat semuanya baik-baik saja. Berjalan lancar. Kita merasa bahagia. Pekerjaan dan usaha kita memberikan keuntungan buat kita. Kita punya keluarga yang harmonis, kita punya keluarga yang rukun dan bahagia. Kita juga melihat bahwa sekolah anak-anak kita pun mendapatkan nilai yang baik. Kita juga melihat bahwa kesehatan kita pun juga cukup baik, cukup prima. Tidak ada penyakit yang sangat mengganggu dalam kehidupan kita. Wah, saudara. Kalau kehidupan yang seperti ini, kita mengharapkan setiap orang pasti memiliki kehidupan yang mujur seperti ini. Kalau kita melihat kehidupan seperti ini, semua orang pasti ingin mempunyai kehidupan seperti ini. Semuanya bebas hambatan. Semuanya berjalan dengan sungguh sangat baik. Apa yang akan kita lakukan, saudara? Apa yang akan kita lakukan, saudara? Apakah kita ketika mujur, semuanya lancar, saya lebih baik jalan-jalan saja. Setiap bulan, jalan-jalan. Healing. Setiap bulan kita akan cari tamasya tempat hiburan. Bulan ini ke Singapura. Bulan depan ke Dubai. Bulan berikutnya, tidak tahu ke mana, Bapak-Ibu. Ya saudara ya Jadi karena semuanya mujur Kita akan berjalan baik-baik saja Saya mau menikmati hidup Tidak salah saudara Menikmati hidup Tidak bukan perkara yang berdosa Atau bersalah dihadapan Tuhan Tetapi apakah ketika semuanya berjalan mujur Kita hanya berpikir bahwa Saya hanya ingin jalan-jalan saja Apa yang Alkitab beritahu kepada kita Kita buka dalam kitab Masmur pasal 116 Masmur pasal 116 Ayat yang ke-12 Masmur pasal 116 Ayat yang ke-12 Bagaimana akanku balas kepada Tuhan Segala kebajikannya Kepadaku Ketika semuanya itu mujur Berjalan Sesuai dengan harapan kita saudara Kita harus berpikir Bagaimana kita membalas kebajikan Tuhan Kenapa kita harus membalas kebajikan Tuhan saudara Karena kalau bukan Tuhan yang membantu Kalau itu bukan Tuhan yang campur tangan dalam hidup kita Tidak mungkin pekerjaan dan usaha saya memberikan hasil Benar gak saudara? Si ma? Kalau bukan Tuhan yang membantu Keluarga saya mungkin tidak dapat hidup rukun dan harmonis Kalau Tuhan tidak turut campur tangan Mungkin studi anak-anak saya juga gak akan berjalan dengan lancar Kalau Tuhan tidak menyertai dan memberikan waktu kesempatan kepada kita saudara Mungkin kita gak akan memiliki kesehatan yang baik seperti sekarang ini Ya saudara ya Seorang penyanyi Usia 23 tahun Dalam waktu Yang tidak pernah diperkirakan Tidak ada sakit yang parah Tapi langsung meninggal Bapak Ibu Itu lah hidup manusia Nah就是人生 Di saat kita mujur Kita boleh berbahagia Di saat kita mujur Kita boleh menikmati hidup ini Tapi ingat saudara Bahwa itu semua adalah atas campur tangan Tuhan Atas pengaturan Tuhan Atas berkat Tuhan Nah就是因为神的安排 神的插手 就是因为神赐福 Ya Ketika kita merasakan kemujuran ini Kita harus berpikir Apa yang akan saya lakukan untuk Tuhan Kalau Tuhan tidak menyertai Bapak Ibu Jantung kita itu bisa berhenti Dalam waktu yang sangat singkat sekali Kalau不是 神与我们同在 我们的心脏 可能一下子就会停了 Pernah gak kita renungkan saudara Orang yang jantungnya berhenti itu Belum tentu karena penyakit jantung Ya Tapi Semuanya itu Tuhan yang mengaturnya Bukan karena kita naik rollercoaster Jantung kita berhenti Bapak Ibu Tapi ketika Tuhan berkata Waktumu sudah tiba Untuk bisa bertemu dengan saya Tuhan说你的时间就到了 你应该 向我 跟我见面 Saudara Ada seorang tokoh kitab Ini adalah ayah Daripada penulis kitab pengkotbah Bagaimana ketika semuanya berjalan lancar Hidupnya mujur Apa yang dia lakukan untuk Tuhan Kita lihat dalam kitab 2 Samuel pasal 7 Dua Samuel pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang kedua Dua Samuel pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang kedua Ketika Raja telah menetap di rumahnya Dan Tuhan telah mengarniakan keamanan kepadanya Terhadap semua musuhnya di sekeliling Ayat 2 Berkatalah Raja kepada Nabi Natan Lihatlah aku ini diam dalam rumah Dari kayu aras Padahal tabut Allah diam Di bawah tenda Raja Daud adalah ayah daripada Salomo Ketika Tuhan mengarniakan keamanan Kelancaran Kemujuran kepada Raja Daud Ya semuanya itu berjalan baik saudara Semuanya lancar Apa yang dilakukan oleh Daud Ketika dia tinggal di istana Dia bisa merasakan kebahagiaan di dalam istana Karena segala fasilitas yang ada Tuhan mengokokkan kerajaannya Dia berpikir sederhana Bapak Ibu Dia berpikir bahwa bagaimana saya membalas kasih Tuhan Karena semuanya adalah pemberian Tuhan Semua musuh bisa ditaklukkan karena Tuhan Saya sehat Saya bisa berhasil Saya bisa menyerah seorang Raja Itu semua adalah karena kemurahan Tuhan Saudara Akhirnya satu inisiatif daripada Raja Daud Membangun rumah bagi Tuhan Walaupun Tuhan tidak langsung Mengabulkan permohonan baik dia Inisiatif baik daripada Raja Daud Tuhan bahkan mungkin menolak secara halus Bapak Ibu Bukan kamu yang membangun rumah Rumahku Karena tanganmu penuh dengan darah Tapi siapa yang membangunnya Anaknya yaitu Salomo Bagaimana sikap Daud Apakah niat baik Motivasi baik Tujuan baik Daud itu Menjadi berubah Menjadi kecewa kepada Tuhan Kita lihat dalam kitab satu tawarik Pasal 22 ayat yang kelima Bapak Ibu Satu tawarik pasal 22 ayat yang kelima Satu tawarik pasal 22 ayat yang kelima Demikianlah firman Tuhan Karena pikir Daud Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman Dan rumah yang harus didirikan bagi Tuhan Haruslah luar biasa besarnya Sehingga menjadi kenamaan Dan termasyur di segala negeri Sebab itu Sebab itu Baiklah aku mengadakan persediaan baginya Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan Sebelum ia mati Daud Walaupun ditolak oleh Tuhan Secara halus Bapak Ibu Daud tetap mempersiapkan Persediaan pembangunan rumah Tuhan Nah Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Ada pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita renungkan Saat semuanya berjalan mujur pada saat ini Ya Pertanyaan yang pertama Bapak Ibu Kenapa Tuhan membuat tubuh saya sehat Apa maksud Tuhan Sehingga Tuhan memberikan kesehatan buat kita Bapak Ibu Karena di balik berkat pasti ada tanggung jawab Di balik berkat yang Tuhan berikan Tuhan juga mengharapkan kita bisa melakukan sesuatu Pertanyaan kedua Kenapa Tuhan membuat saya memiliki baik uang Kenapa Tuhan akhirnya bisa memberikan omset yang besar buat saya Dan pekerjaan saya lancar saja Kenapa Tuhan juga mengizinkan saya memiliki keluarga yang harmonis Apa maksud Tuhan dalam hidup saya Karena kita tahu bahwa semua itu dalam pengaturan Tuhan Hari mujur dan juga hari malam Sudara berbeda dengan Salomo kalau kita lihat Berbeda Salomo dengan Daud Salomo ketika semuanya berjalan dengan lancar Ketika Tuhan memberkati kehidupannya Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo Tuhan memberikan kemasyuran kepada Salomo Tapi apa yang dilakukan oleh Salomo Kadang-kadang seperti kacang lupa kulitnya Bapak Ibu Ya kacang lupa kulitnya Mungkin kalau dalam bahasa Mandarin saya kurang tahu Ya ada peribahasa apa Seseorang yang lupa balas budi Ketika semuanya diberikan Tuhan Salomo mencondongkan hatinya kepada ala-ala lain Dia lupa saudara Siapa yang memberikan hikmat kepada dia Dia lupa siapa yang memberikan kerajaan kepada dia Dia lupa siapa yang memberikan kemenangan demi kemenangan kepada dia Salomo lupa siapa yang memberikan emas dan perak yang begitu sangat banyak Ya saudara ya Kadang-kadang kita bisa lupa seperti itu Ada yang mungkin kita lupa seperti itu Budaya orang Tionghoa adalah satu budaya Jangan pernah lupa sama leluhur Jangan lupa sama tanah kelahiran kita Benar gak Bapak Ibu? Kadang-kadang kita perlu mengingat orang tua kita Karena kalau bukan dari orang tua kita pun Juga kita tidak lahir ke dalam dunia Itu orang Tionghoa biasanya seperti itu Ya punya satu budaya seperti itu Dan juga kita harus ingat tanah kelahiran kita Di mana kita dibesarkan, di mana kita lahir di sana Nah saudara pada hari ini marilah kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan Ketika semuanya berjalan mujur Kita harus bertanya di dalam hati kita apa yang aku lakukan untuk membalas kebajikan Tuhan Ketika Tuhan memberikan kesehatan buat saya Apa yang bisa saya bekerjakan untuk Tuhan Ketika kita diberkati secara materi Apa yang bisa saya bantu untuk pekerjaan Tuhan Dan juga untuk saudara seiman yang berkekurangan Nah saudara dalam kitab Roma pasal 11 saya 36 Sebab segala sesuatu adalah dari dia Dan oleh dia dan kepada dia Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya Ya Roma pasal 11 saya 36 Segala sesuatu dari dia Oleh dia dan kepada dia Kita lihat poin yang kedua Yang kedua ini sebenarnya sesuatu hal yang kita hindari Bapak Ibu Tapi inilah hidup bagaikan roda bagaikan aransemen sebuah lagu Yang kedua ini adalah saat kita menghadapi kemalangan Yang kedua ini adalah saat kita menghadapi kemalangan Irama kehidupan kita berubah ketika masalah hadir Bapak Ibu Awalnya Iramanya begitu riang gembira Bersemangat bahagia Tapi berjalannya waktu Irama itu berubah menjadi lebih Syadu Lebih lembut Lebih tenang Dan bahkan lebih menyedihkan Awalnya kita berada dalam puncak roda kehidupan Namun ada waktunya kita di bawah roda kehidupan itu Lagu yang tidak enak didengar mungkin Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita kehilangan kesehatan Setiap hari kita harus makan obat Setiap minggu kita harus ke dokter Kadang-kadang kita juga harus keluar masuk rumah sakit Ya ketika kita kehilangan pekerjaan kita Ketika hati kita sulit untuk bisa merasakan damai sejahtera Dan di saat kita kehilangan orang yang sangat dekat dengan kita Orang yang kita kasihi Bapak Ibu Firman Tuhan memang tidak berjanji Bahwa ketika kita melakukan perintah Tuhan Pasti semuanya berjalan lancar Mungkin kita bertanya-tanya Bapak Ibu Saya sudah rajin pegang hari sabat Tapi kenapa pekerjaan saya tidak kunjung berhasil Dan bahkan terus dalam kondisi yang defisit Saya sudah rajin melakukan pelayanan di dalam gereja Tapi kenapa Tuhan Engkau masih memberikan masalah-masalah yang sampai sekarang belum ada jalan keluarnya Saudara pada waktu mujur Kita berpikir untuk membalas kasih Tuhan Tapi pada saat malang Kita belajar untuk bersandar kepada Tuhan Kita harus belajar untuk percaya kepada Tuhan Bahwa dibalik lembah kekelaman ini Pasti ada satu maksud Tuhan yang indah dalam hidup kita Di balik masalah ini saudara Pasti ada satu kekuatan dan pelangi kasih Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya Kita coba lihat di dalam Alkitab Bapak Ibu Ada seorang tokoh di mana awal kehidupannya begitu sangat lancar sekali Dia bisa mendapatkan pasangan yang baik Dia punya ayah yang baik, keluarga yang baik Bahkan ayahnya adalah bapak orang beriman Kehidupan Abraham adalah kehidupan yang Tuhan berkati Bapak Ibu Berkat lahirnya maupun berkat rohani Tak terkecuali anaknya yaitu Isaac Tapi dalam kehidupan Isaac pun tidak selalu berjalan lancar Tapi Isaac的生活也不是每一次很顺利 Ada kalanya dia terjadi sebuah kemalangan atau krisis dalam hidupnya Kenapa hari malang ini diberikan kepada Isaac Bapak Ibu? Ya mungkin kita bertanya-tanya ya Bukankah Isaac itu adalah anak Abraham Anak yang baik, anak yang taat? Isaac不是 Yabolahan的儿子吗? 他那么孝顺呢? Dia adalah anak yang benar-benar menjadi bapak orang beriman 他就是父亲的儿子 Saudara, Allah tidak pernah malu mengakui bahwa dia adalah Allah Abraham Allah Isaac, Allah Yaakub Ya karena Isaac salah satu adalah orang kudus di perjalanan lama Yang memiliki sikap iman yang sangat baik 因为 Isaac也是有很好的信心的人之一 Tapi kenapa ya hari malang ini diberikan kepada Isaac Supaya Isaac belajar mandiri menjalani kehidupan Supaya Isaac tidak bersandar kepada iman dan kekuatan papanya saja Supaya dia sesungguhnya bisa berdiri di dalam iman dia Saat malang Bapak Ibu Busing的时候 Ketika masalah hadir saudara 出现问题的时候 Itu semua adalah melatih kita Supaya kita memiliki sebuah kemandirian dalam menjadikan kehidupan keimanan kita 让我们的信心会 tuli Iman kita tidak bergantung kepada orang tua Iman kita tidak bergantung kepada orang-orang lain Sebenarnya masalah apa yang dihadapi oleh Isaac Bapak Ibu Dalam kitab perjadian pasal 26 ayat yang pertama Adalah masalah kelaparan Masalah kelaparan ini adalah masalah besar Bapak Ibu Karena masalah perut Bukan hanya masalah perut bagi Isaac Tapi masalah perut bagi keluarganya Bagi karyawannya Bagi hewannya Dan bahkan masalah yang kedua adalah Gangguan orang-orang di sekitarnya Orang-orang tidak suka Karena Isaac lebih maju Lebih berhasil Orang-orang iri hati kepada Isaac Tapi bagaimana hikmat dan jalan keluar daripada Tuhan Ketika Isaac mau melakukan perintah Tuhan Dia tetap bersandar kepada Tuhan Ya ketika Tuhan berkata Jangan pergi ke Mesir Jangan pindah dari tempat ini Ya Isaac melakukan perintah Tuhan Ini bukan perkara mudah Kenapa? Karena pada saat itu Di tempat itu Isaac adalah seorang gembala Tapi ketika dia tetap bertahan di tempat itu Bapak Ibu Profesi dia, pekerjaan dia berubah Dia menjadi seorang petani Dia menjadi seorang petani Ya dari seorang gembala Jadi seorang petani Bapak Ibu Waktu pandemi tahun 2020 Banyak pilot-pilot pesawat terbang Maskapai-maskapai tertentu Dari seorang pilot berubah menjadi entrepreneur Jualan makanan Karena pesawat tidak terbang Travelling tidak berjalan Ya banyak pilot yang dirumahkan Tapi itulah sebuah proses dalam kehidupan kita Coba kita lihat kejadian pasal 26 ayat 12-13 Kejadian pasal 26 ayat 12-13 Kita baca bersama-sama Ayat 12 Maka menaburlah Isaac di tanah itu Dan dalam tahun itu juga Ia mendapat hasil 100 kali lipat Sebabnya diberkati Tuhan 13 Dan orang itu menjadi kaya Bahkan kian lama kian kaya Sehingga ia menjadi sangat kaya Nah Sudara Kalau kita lihat Isaac melakukan perintah Tuhan Tuhan memampukan dia menjadi seorang petani Kuncinya apa Bapak Ibu? Bersandar kepada Tuhan Melakukan perintah Tuhan Jangan pergi ke Mesir Bila tidak ada krisis Bapak Ibu Bagaimana mungkin nanti akan ada Rehoboth Dalam kehidupan Isaac Pada saat itu Isaac mengalami lagi kemujuran Tapi berjalannya waktu Dia kembali mengalami kemalangan Ketika orang-orang mengganggu dia Ketika sumur-sumur ditutup Tidak ada lagi air untuk dia minum Dan hewan-hewannya Dan orang-orang yang bersama-sama dengan Isaac Saudara Saudara Saudara, kadang-kadang generasi sekarang perlu mengalami sebuah krisis Ketika generasi tidak mengalami krisis kemalangan Mereka akan menjadi generasi-generasi stroberi Kalau kita kenal dengan istilah sekarang ya Stroberi itu kan buah yang bagus, indah, menarik Tetapi ketika ditekan dengan permasalahan sudah langsung hancur Angkatan-angkatan muda mungkin hidupnya lebih baik dibandingkan angkatan-angkatan sebelumnya Apalagi saudara ya di rumah tidak pernah cuci piring Tidak pernah beresin kamar tidur Tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga Setiap ada masalah orang tua yang campur tangan membereskan masalahnya Nah, apa yang terjadi? Ketika kita tidak ada Ketika orang tuanya tidak berada dekat samping dia Biasanya akan sangat mudah Akhirnya meninggalkan gereja Dan berkata Tuhan itu tidak sayang kepada saya Nah, saudara ketika gereja Buat sebuah program gitu ya Kursus teologi Bina iman Sebenarnya bagaimana melatih anak-anak kita hidup mandiri Nah, oleh sebab itu pada hari ini Dalam kondisi malang Kita dapat apa Bapak Ibu? Mendekat kepada Tuhan Bersandar kepadanya Dalam kondisi malang Bisa memperbaiki diri, bertobat Dalam kondisi malang Bersandar kemandirian kita Melatih keimamanan kita Melatih kepercayaan kita kepada Tuhan Saudara, poin yang terakhir Ini poin yang lebih pahit Bapak Ibu Ini poin yang dikatakan saat malang sekali Ini poin yang lagunya itu Benar-benar lagu yang mellow sekali Bapak Ibu Ini poin yang sangat menyayat hati Ya, artinya masalahnya lebih besar Hidupnya malang sekali Pernah tidak kita menemukan orang yang sangat malang Sangat malang sekali hidup ya Anaknya meninggal Ketika anaknya meninggal Dalam waktu yang sangat dekat Usahanya bangkrut Ketika usahanya bangkrut Dia juga menderita sakit penyakit Di sekujur tubuhnya Dan ketika dia menderita Tidak ada teman yang bisa memahami dia Bahkan hanya ada teman-teman yang menghakimi dia Mereka tidak kita menemukan orang yang demikian Bapak Ibu Mungkin Seribu satu ya Bapak Ibu ya Kita menemukan orang yang demikian Tapi ada orang yang seperti ini Alkitab memberitahukan Yaitu Ayub Dalam waktu singkat Anaknya semuanya meninggal Anak pertama, anak kedua meninggal Anak berikutnya meninggal Anak pertama saja sudah meninggal Kita terpukul Tidak ada angin Tidak ada petir Hujan besar Di tengah siang hari Dan dalam waktu yang sangat tekat juga Usahanya bangkrut Bapak Ibu Bagaimana dengan kesehatan Ayub Badannya penuh dengan borok Dan juga borok itu mengeluarkan nanah Menimbulkan bau yang tidak sedap Tidak ada orang yang mau dekat-dekat dengan dia Bahkan istrinya pun tidak mau dekat dengan dia Karena baunya itu Bapak Ibu Karena melihat betapa begitu sangat malang sekali hidupnya Hanya anjing yang ingin dekat dengan menjilati boroknya Anjing yang datang untuk bisa mendekat kepada dia Manusia yang mau mendekat Belum lagi serangan daripada tiga temannya Kepahitan tubuh ditambah kepahitan hati Kalau kita pada hari ini merasa Saya dalam kondisi sangat malang sekali Saya sangat menderita sekali Kita harus membaca kitab Ayub Bapak Ibu Kita harus menontonkan kitab Ayub ini Tuhan tidak memberikan jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan Ayub Walaupun Ayub di dalam kitabnya Dia terus bertanya kepada Tuhan Kenapa Tuhan engkau mengizinkan kemalangan ini terjadi dalam hidup saya Kenapa Tuhan mengizinkan kemalangan ini terjadi dalam hidup saya Bukankah saya hidup salah Bukankah saya hidup suka memberikan korban kepada Tuhan Bukankah saya terus menjaga iman saya Bukankah saya takut akan kau Tuhan Dan saya menjauhi segala kejahatan Saudara ketika kita menderita Yang paling susah dikontrol itu adalah mulut kita Kita bisa bersungut-sungut Kita bisa mencari kambing hitam Kita bisa menyalahkan Tuhan Nah tapi Tuhan tidak langsung memberikan jawaban kepada Ayub Karena Tuhan ingin melatih iman Ayub Dan supaya Ayub semakin percaya kepada Tuhan Bagaimana Ayub dalam penderitaan yang besar ini dapat bangkit Bapak Ibu Sama seperti kita pada hari ini ketika kita mengalami satu kemalangan sangat sekali Sangat pahit Bagaimana kita harus bangkit dari penderitaan besar ini Kita lihat Ayub pasal 42 Ayub pasal 42 Ayat 5 sampai 6 Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau Tetapi sekarang mataku sendiri memandang kau Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu Awalnya Ayub bertanya banyak pertanyaan kepada Tuhan Dalam badai Tuhan berbicara kepada Ayub Lalu Ayub menjadi rendah hati Ayub mencabut perkataannya Ayub berdiam diri Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan Nah saudara Hal yang pertama Di saat kita mengalami sebuah penderitaan yang sangat besar Kita harus merendahkan diri di dalam kepahitan itu Jangan terus bertanya kepada Tuhan Kenapa? Karena siapakah kita? Berani bertanya kepada Yang Maha Kuasa Siapakah kita? Bisa mengatur Tuhan Siapakah kita? Bisa menggagalkan rencana Tuhan Karena Tuhan yang mengatur segala sesuatunya Dan kita harus merendahkan diri di dalam kepahitan beriman Bahwa aturan Tuhan ini adalah aturan yang terbaik Rancangan Tuhan ini adalah rancangan yang terbaik Nah saudara bukan perkara mudah Di saat kita mengalami sebuah kepahitan Kemalangan yang sangat Kita berdiam diri Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Dan yang kedua Yang paling sulit juga Ayu pasal 42 Kita lihat Ayat yang ke Delapan Oleh sebab itu Ambillah tujuh ekor lembu jantan Dan tujuh ekor domba jantan Dan pergilah kepada hambaku Ayub Lalu persemakanlah semua itu Sebagai korban bakaran untuk dirimu Dan baiklah hambaku Ayub Meminta doa untuk kamu Karena hanya permintanya lah Yang akan ku terima Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu Sebab kamu tidak berkata benar Tentang aku seperti hambaku Ayub Tuhan Meminta kepada sahabat-sahabat Ayub Untuk mempersemakan korban Dan juga meminta doa dari Ayub Mungkin kalau kita jadi sahabat Ayub Kita bertanya-tanya Apakah Ayub mau mendoakan saya Mau mengampuni saya Kenapa Saudara Karena kepahitan yang paling besar itu Bukan hanya kepahitan tubuh Tapi kepahitan yang paling besar Dalam hidup manusia adalah Kepahitan hati Bapak Ibu Banyak orang berkata Lebih baik sakit gigi Dibandingkan sakit hati Dalam sakit gigi kita masih bisa ketawa Bapak Ibu Dalam sakit gigi kita masih bisa bersendagurau Tapi ketika kita sakit hati Ini yang dialami oleh Ayub Tapi perintah Tuhan di ayat yang sepuluh apa? Tapi perintah Tuhan di ayat yang sepuluh apa? Ayat 8 dan ayat yang sepuluh Tuhan meminta supaya Ayub bisa mengampuni teman-temannya Dan bahkan mendoakan mereka Rasa sakit yang telah diberikan oleh teman-temannya itu Sangat mendalam bagi Ayub Bapak Ibu Kalian itu melukai aku terlalu dalam Kalian adalah tabi palsu Kalian adalah penghibur yang bohong Kepahitan yang paling pahit bukanlah kulit dan daging Tapi hati Saudara Saya pernah bertemu dan membesuk seorang saudari Setiap saya besuk Bapak Ibu Dia selalu menceritakan suaminya yang terus menyakiti dia Setiap besuk pasti topiknya itu Karena suaminya sudah menyakiti dia begitu sangat dalam Bahkan sampai suaminya meninggal pun Ceritanya masih berlanjut Setiap besuk pasti cerita tentang suaminya Karena orang tua dia mulai demensia Bapak Ibu Tapi kepahitan itu tidak pernah hilang Saya hanya bisa mendengarkannya Dan saya berkata bahwa suaminya sudah tidak ada Sudah pergi Ya sekarang kita lihat Ke depan lihat Datang ke gereja Suka cita Di dalam gereja Lebih baik dibandingkan mikir hal-hal yang demikian Tapi kepahitan itu sangat dalam Bapak Ibu Yang lain lupa Yang lain bisa lupa Tapi kepahitan dalam hati bisa selalu diingat Walaupun kita demensia Nah saudara Kepahitan yang paling berat itu adalah Orang-orang yang telah menyakiti kita Mungkin datang dari mertua kita Mungkin datang dari pasangan kita Mungkin datang dari menantu kita Mungkin kepahitan itu juga datang dari orang tua kita Dari anak-anak kita Semakin dekat orang itu semakin membuat kita pahit Semakin dekat luka itu semakin dalam Ya tapi apa yang dilakukan oleh Ayub Kita lihat Ayub pasal 42 ayat 10 kita baca bersama-sama Ayub pasal 42 ayat 10 Satu, dua, tiga Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya Dan Tuhan memberikan kepada Ayub dua kelipat dari segala kepunyaannya dahulu Saudara Belajarlah untuk bisa mengampuni Belajarlah untuk bisa melupakan kepahitan itu Melupakan kejelekan orang lain Luka yang orang lain berikan kepada kita Belajarlah untuk bisa mengampuni Ketika kita bisa mengampuni Sesungguhnya hati kita akan dipulihkan oleh Tuhan Ketika kita mendoakan orang yang telah menyakiti kita Sesungguhnya kita akan bisa bangkit dari kepahitan ini Ya, saudaraku Oleh sebab itu pada hari ini Kita sudah belajar hari mujur dan hari malang Jadi, hari ini kita sudah belajar hari mujur dan hari malang Saat mujur, bersuka citalah dan membalas kasih Tuhan Saat malang, kita harus belajar untuk bisa bersandar kepada Tuhan Dan juga melatih iman kita Saat malang sekali Belajarlah dari Ayub Belajarlah untuk merendahkan diri dalam kepahitan Jangan terus bertanya kepada Tuhan Dan belajarlah untuk bisa mengampuni Ketika kita bisa mengampuni Sesungguhnya Tuhan akan memulihkan kehidupan kita Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menyertai kita semua Amin Amin